Pada suatu masa, lembah itu adalah lahan basah yang tenang dan berawa. Rumputan dan pohon palem membentuk bayangan kabur di permukaan air yang ada di bawahnya. Ikan-ikan mengintai dengan waspada di tepi hutan bakau. Orang hutan mencari buah dengan jari-jari kasarnya. Keadaan ini menggambarkan Pulau Sumatera pada sekitar 72 ribu sebelum masehi. Kemudian raksasa yang bertidur terbangun dari mimpinya. Gunung berapi toba meletus. Dalam peristiwa yang dianggap sebagai bencana terbesar dalam 100 ribu tahun terakhir. Serangkaian ledakan menggelegar menyemburkan 9,5 kwadrilion kilogram abu yang mengepul di awan dan menggelapkan langit. Merayap sekitar 47 kilometer ke atmosfer. Setelah itu, area yang luas di seluruh Asia diselimuti lapisan debu setebal 3 hingga 10 cm. Debu vulkanis mencekik sumber air dan menempel pada vegetasi. Bahkan, endapan dari toba telah ditemukan hingga Afrika Timur, 7.300 km ke arah barat dari awal letusan. Tetapi yang terpenting, beberapa ilmuwan percaya peristiwa itu menjurumuskan dunia ke dalam musim dingin vulkanik selama beberapa dekade dan hampir membuat spesies kita punah. Mari kita kembali ke tahun 1993. Sekelompok tim peneliti Amerika mempelajari genom manusia untuk petunjuk masa lalu. Mereka menemukan tanda-tanda kemacetan populasi besar, yaitu sebuah momen ketika jumlah manusia menyusut begitu drastis. Sehingga semua generasi berikutnya di luar Afrika secara signifikan memiliki hubungan kekerabatan. Studi selanjutnya mengungkapkan bahwa di era genting ini terjadi antara 50.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Jumlah manusia mungkin hanya mencapai 10.000 orang. Angka itu setara dengan populasi permukiman sepi di kota kecil seperti Wisconsin saat ini. Bagian dunia yang paling tidak terpengaruh adalah Afrika, di mana keregaman genetik tetap tinggi hingga hari ini. Di benua ini, ada perbedaan genetik yang lebih besar antara kelompok-kelompok tertentu daripada di antara orang Afrika dan orang Eropa. Beberapa orang berpikir ini bukanlah suatu kebetulan. Mereka percaya bahwa letusan gunung berapi toba yang menyebabkannya. Gegasan ini diperdebatkan dengan hangat, tetapi tidak diragukan lagi sebagian besar umat manusia adalah keturunan dari nenek moyang yang jumlahnya relatif sedikit. Putar cepat ke 74.000 tahun kemudian usai letusan gunung toba, spesies manusia mengalami ledakan populasi. Manusia menjajah hampir setiap habitat di planet ini dan mengerahkan pengaruh ke sudut-sudut yang paling terpencil sekalipun. Pada tahun 2018, para ilmuwan menemukan kantong plastik di kedalaman laut sejauh 10.898 meter di dasar Palung Mariana. Sementara peneliti lain baru-baru ini menemukan bahan kimia selamanya buatan manusia di gunung Everest. Tidak ada bagian dunia yang masih asli. Setiap danau, hutan, dan ngarai telah disentuh oleh aktivitas manusia. Bertambahnya populasi manusia secara pesat ini telah menimbulkan perdebatan. Beberapa orang melihat peningkatan manusia sebagai kisah sukses yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ternyata ada aliran pemikiran yang menganggap bumi benar-benar membutuhkan lebih banyak orang. Pada 2018, Jeff Bezos meramalkan sebuah masa depan di mana populasi manusia akan mencapai tonggak desimal baru. Satu triliun manusia yang terbesar di tata surya kita dan mengumumkan bahwa dia merencanakan cara untuk mencapainya. Sementara yang lain, Sir David Attenborough telah melebeli besarnya populasi ini sebagai wabah di bumi. Kembali pada 1994, ketika populasi global hanya mencapai 5,5 miliar, tim peneliti dari Stanford University, California menghitung bahwa jumlah ideal spesies kita adalah antara 1,5 hingga 2 miliar orang. Jadi, apakah dunia kelebihan penduduk saat ini? dan apa yang mungkin terjadi di masa depan saat umat manusia memegang dominasi global?